... Sekretaris Presidum Pemekaran Kabupaten Seluma Bustan Dali Marah besar Begitu mengetahui pernyataan Kepala Dinas PMD atau Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma Nopetri Elmanto Bahwa tapal batas Kabupaten Seluma dengan Bengkulu Selatan tidak perlu dipermasalahkan Itu bukan batas teritorial Itu hanya sekedar batas administrasi pemerintahan Tidak perlu diributkan Dengan adanya Permendagri nomor 9 tahun 2020 Masalahnya sudah selesai Lihat masalah batas di Bengkulu Utara Dulu juga ribut Tetapi setelah ada Permendagri Tidak ribut lagi Kata Nopetri Elmanto Saat diminta tanggapan secara ekslusif oleh produser eksekutif Metro Update TV Hairudin MDK Didampingi Kepala Biro Metro Update TV Seluma Hapikin Dengan pertimbangan yang bersangkutan mantan Kabak Tapem Di ruang kerjanya Saya minta Bupati Seluma Erwin Oktavian SE mempertimbangkan kembali jabatan Nopetri Elmanto Sebagai pejabat di Kabupaten Seluma Pernyataan dia bukan saja berlawanan dengan kebijakan Pemkap Seluma Dalam hal ini Bupati Seluma Erwin Oktavian Yang sudah menentukan sikap mengajukan judisial review ke Mahkamah Agung Tetapi betul-betul menyakitkan hati masyarakat sekabupaten Seluma Tegas Bustan Dali Kepada produser eksekutif Metro Update TV Hairudin MDK Melalui sambungan telepon selular Senin tanggal 13 Desember 2021 Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 Sesuai Pasal 7 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Memang hak Kemendagri Republik Indonesia Tetapi tahapannya yang diduga dimanipulasi Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Yang kemudian dijadikan dasar menerbitkan Kemendagri Nomor 9 Tahun 2020 Itu yang tidak beres karena tidak sesuai ketentuan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang penegasan tapal batas Itu yang harus difahami no perti Elmanto Dan jangan terkesan berpihak Kata Bustan Dali Dengan nada suara bergetar Seperti diketahui Meski mengaku mendukung upaya hukum judisial review ke Mahkamah Agung Tetapi dalam pernyataannya mantan kabak tapem itu mengatakan Bahwa Wakil Bupati Seluma Suparto Dan Sekda Kabupaten Seluma Iri Hadi Tidak salah Sebab menurut dia Di organisasi juga ada ketua dan ada wakil ketua Pernyataan itu Sepertinya bentuk protes terhadap berita Metro Update TV edisi tayang tanggal 4 Desember 2021 Yang menyebutkan Di Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tidak ada satu pasal atau ayat yang mengatur penyelesaian batas daerah oleh Wakil Gubernur Wakil Bupati Apalagi Sekretaris Daerah Tidak salah dari mana dari Hongkong Salahlah Sebab akibat Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 Kembali terjadi perselisihan tapal batas antara Seluma dengan Bengkulu Selatan Karena setidaknya ada 1.400 hektare wilayah Seluma masuk ke Bengkulu Selatan Itu perselisihan namanya Sesuai Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Perselisihan tapal batas antar kabupaten kota dalam satu provinsi Diselesaikan oleh Gubernur Dengan mengundang rapat bupati atau wali kota Artinya Dalam rapat penyelesaian tapal batas Seluma dengan Bengkulu Selatan tanggal 13 Maret tahun 2017 Harus oleh Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Dengan mengundang rapat bupati Bengkulu Selatan Diruan Mahmud Dan Bupati Seluma Bundera Jaya Bukan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Dan Wakil Bupati Seluma Suparto Menurut data Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Terjaring OTT KPK pada tanggal 20 Juni tahun 2017 Atau sekitar 3 bulan pasca rapat yang direkayasa Wakil Gubernur Bengkulu Rohindin Mersyah Paparnya Untuk itu Guna mencegah kemungkinan kegaduhan di kalangan masyarakat Seluma Sekali lagi saya menyarakan Bupati Seluma Erwin Oktavian Untuk pertimbangankan jabatan Kadis PMD Ujar Bustandali Kepala Biro Metro Update TV Kabupaten Seluma Hapikin melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!